Pemirsa kita beralih ke Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta D.I.Y. Sri Sultan Hamengkubuan X menegaskan perlunya regulasi yang lebih jelas untuk mengatur penjualan minuman keras secara daring. Sultan mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada aturan yang mengatur transaksi minuman keras secara online sehingga membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi solid. Berkaca pada banyaknya keluhan masyarakat terkait peredaran minuman keras, Sultan mengungkapkan bahwa pengaturan yang ada saat ini sudah ketinggalan zaman dan tidak mencakup transaksi daring. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan Rekan Hanif Suryo, Jurnalis Tribun Jogja untuk Anda. Rekan Hanif Suryo, silakan laporan selengkapnya. Baik saya laporkan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuan X menegaskan perlunya regulasi yang lebih jelas untuk mengatur penjualan minuman keras secara daring. Sultan mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada aturan yang mengatur transaksi minuman keras secara online sehingga hal ini membuat sulitnya pengawasan dan penegakan hukum. Berkaca pada banyaknya keluhan masyarakat terkait peredaran minuman keras, Sultan juga mengungkapkan bahwa pengaturan yang ada saat ini sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi dapat mencakup transaksi minuman keras secara daring. Selanjutnya, Sultan menjelaskan bahwa penjualan minuman keras secara online seringkali terjadi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin. Menurut Sultan, penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas namun juga adil agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sultan menegaskan pentingnya segera mengeluarkan keputusan dari bupati maupun wali kota terkait peraturan baru mengenai penjualan minuman keras secara daring. Lebih jauh, selalu mengungkapkan bahwa meskipun undang-undang yang ada belum mengatur secara spesifik mengenai penjualan miras secara online, langkah ini menjadi penting sebagai respon terhadap perkembangan zaman. Dengan langkah ini, diharapkan daerah istimewa pihak kerta dapat menekan angka peredaran minuman keras secara ilegal dan dapat melindungi generasi muda dari pengaruh buruknya. Penegakan hukum yang konsisten dan regulasi yang jelas menjadi kunci mengendalikan peredaran minuman keras baik secara daring maupun luring. Kita punya kesepakatan bagaimana kita mengambil langkah-langkah yang strategis untuk peredaran minuman keras. Bagaimana kita mengontrol karena keluhan sudah kemikian besar. Sehingga kami ingin bagaimana Bupati Wali Kota yang punya kemenangan itu bisa menerbitkan ketentuan. Ya, menerbitkan ketentuan itu karena peredaran yang ada itu ketinggalan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.